Video ini membahas tentang Oogenesis yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang Spermatogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan yaitu sel telur atau ovum dan terjadi di dalam organ yang disebut ovario. Berbeda dengan Spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200 ribu hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40 ribu yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Di dalam ovarium, terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau disebut sebagai folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer. Kemudian berkembang menjadi folikel sekunder dan pada akhirnya akan menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oocyt primer yang bersifat diploid. Oocyt primer kemudian mengalami pembelahan mitosis tahap 1 membentuk 1 oocyt sekunder dan 1 polocyt. Polocyt kemudian mengalami pembelahan mitosis tahap 2 menghasilkan 2 polocyt atau badan polar. Oocyt sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan mitosis tahap 2 membentuk 1 oocyt dan 1 polocyt. Oocyt kemudian mengalami diferensiasi membentuk sel telur atau ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari 1 sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan 1 ovum yang bersifat haploid dan 3 polocyt yang bersifat haploid. Namun yang dapat berfungsi hanya 1 sel telur. Sel telur inilah yang akan dilepas dari dalam rahim untuk berjalan menuju tuba falopi dan siap untuk dibuahi. Sekian dulu video singkat tentang oogenesis. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati